Selanjutnya kita akan belajar tentang condition, condition disini kita menggunakan if else, kalau yang sudah pernah belajar bahasa pemukaman lain, if else sangat sering dipakai untuk pengandaian. Nah sebelum masuk ke if else-nya, kita akan masuk ke operator perbandingan. Operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variable. Jadi sebenarnya di Python itu ada banyak operator ya, kalau tadi sudah ada matematis, sekarang kita belajar perbandingan. Perbandingan seperti apa? Perbandingan seperti ini. Jadi kita bisa membandingkan antara variable A dengan variable B. Di sini kita membandingkan apakah A sama dengan B, lalu kita juga bisa membandingkan apakah A tidak sama dengan B, lalu apakah A kurang dari B, A kurang dari sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih besar sama dengan B, nah itu saja 6 saja perbandingannya. Jadi ini nanti akan sering sekali kita pakai di condition if. Lalu yang kedua ini adalah operator logika, atau NOR. Ini sama seperti logika matematika. N itu jika dua kondisi terpenuhi, dua atau lebih kondisi terpenuhi, maka dia akan true, dan jika salah satu kondisi saja tidak terpenuhi, dia akan mengeluarkan false. Jadi tipe datanya boolean. Lalu OR, OR itu butuh salah satu saja untuk true, dia sudah memiliki value true. Ini seperti logika matematika biasa. Nah sebagai contoh, sebagai contoh ini, jika budi naik kelas dan mendapat ranking 1, maka dia dibelikan PS5. Di sini kita menggunakan condition logika OR, eh sorry, N. Karena budi dibelikan PS5, jika dia naik kelas dan mendapat ranking 1. Jika budi naik kelas, tapi tidak mendapat ranking 1, maka dia tidak dibelikan PS5. Kondisinya jadi false. Jadi harus dua-duanya ini benar, harus naik kelas dan mendapat ranking 1, maka dia baru dibelikan PS5 atau true. Yang di bawah ini merupakan kondisi OR. Jika ayah menerima gaji atau mendapat bonus, maka budi dibelikan PS5. Jadi ini kondisinya sudah berbeda dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 harus dua-duanya terpenuhi. Kalau nomor 2 ini, ayah, jika ayah menerima gaji atau mendapat bonus, maka budi dibelikan PS5. Sama, jika ayah menerima gaji tapi tidak mendapat bonus, budi tetap dibelikan PS5. Lalu jika ayah tidak menerima gaji tapi mendapat bonus, tetap dibelikan PS5 juga. Atau jika ayah menerima gaji dan mendapat bonus, maka budi tetap dibelikan PS5. Jadi kalau kondisi OR ini salah satu saja terpenuhi, maka sudah bisa menghasilkan nilai true. Untuk penggunaan if-else di Python, ini seperti ini. Ini jika hari hujan, maka membawa payung. Jika hari tidak hujan, maka tidak membawa payung. Ini kita bisa baca secara program nanti. Jadi if hari, variable hari itu hujan, maka membawa payung. Else, selain hujan, maka tidak membawa payung. Atau contoh kedua, jika nilai lebih besar sama dengan dari 70, maka lulus. Jika nilai kurang dari 70, maka tidak lulus. Penggunaan if-else-nya adalah if nilai lebih besar sama dengan 70, kita output lulus. Atau else, tidak lulus. Nah ini snippet Python-nya. If hari hujan, jika variable hari sama dengan hujan, maka kita bawa payung, kita brain bawa payung. Lalu else-nya seperti ini, tidak bawa payung. Dan penggunaan if-else ini, kita if, lalu variable-nya, lalu di sini operator bandingannya. Jadi di sini bisa, kalau angka bisa lebih besar, lebih kecil, kalau string bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan, di angka juga bisa, diikuti dengan titik 2. Titik 2 ini menandakan scope, menandakan sesuatu yang di dalam if. If hari hujan, maka di sini ada, menggunakan indentation, di Python kita menggunakan indentation untuk scoping-nya. Brain bawa payung. Jadi else, brain tidak bawa payung. Contoh yang kedua yang ini adalah, jika nilai lebih besar sama dengan, seperti ini lebih besar sama dengan, tulisannya 70, maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Kita cek aja, codingan yang ini, apakah benar seperti ini, kita langsung bisa buka visual studio code kita. Saya buat file baru saja. Saya buat file baru, saya simpan dulu dengan nama if-else.py. Nah, di sini, saya definisikan dulu variable harinya. Variable harinya saya definisikan, coba hujan. Tadi sesuai dengan codingan yang di sini. If hari sama dengan hujan, maka kita keluarkan bawa payung. Lalu, else, selain hujan, kita print tidak bawa payung. Simpan, jangan lupa. Lalu, kita bisa run code-nya di sini. Pattern 3, if-else.py. Nah, karena variabelnya hujan, maka kita bawa payung. Coba kita, misalnya, harinya mendung. Ini kalau mendung saja sudah keluarnya, tidak bawa payung. Atau yang lain. Pokoknya selain kata ini, dia akan mengeluarkan tidak bawa payung. Oke, begini penggunaan. If-else, jangan lupa indentation-nya setelah titik 2. Ini saya tap, biasanya. Seperti ini. Jadi, ini menandakan, jika variable hari ini isinya hujan, maka kita keluarkan bawa payung. Jika tidak, tidak bawa payung. Untuk yang angka, saya save dulu. Saya kasih nama if-else-angka.py. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan dari 70, maka lulus. Jika nilai kurang dari 70, maka tidak lulus. Ini saya definisikan dulu nilai. Nilainya ada, misalnya dia 60. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Selain itu, berarti lebih kecil daripada 70, maka print tidak lulus. Untuk mengecek kodenya, kita bisa langsung coba running. Pattern 3, if-else-angka.py. Kita run. Tidak lulus, karena nilainya 60. Coba kita kasih nilai 80. Kita simpan. Kita running lagi. Jadinya lulus. Nah, jadi ini adalah penggunaan, contoh penggunaan condition if-else. Selanjutnya. Nah, ini kalau if-else tadi kan, jika satu kondisi tidak terpenuhi, maka lakukan apa? Nah, ini kita bisa menambahkan if lagi setelah if. Jadi, if satu kondisi tidak terpenuhi, kita lakukan if lagi. menggunakan l-if. Nah, itu penggunaannya bisa untuk misalnya yang tiga kondisi. Di sini, kondisinya lebih besar sama dengan 80 itu gradenya A, 70 sampai 79 gradenya B, kurang dari 70 itu gradenya C. Codingannya seperti ini. Nah, if nilai lebih besar sama dengan 80, kita print A, kita gradenya A, lalu nilai lebih besar sama dengan 70 B, lalu selain itu dapat C. Jadi, di sini ada tiga kondisi. Berbeda sama dengan yang tadi. Ini cuma dua kondisi. Kalau mau tiga kondisi, kita bisa nambahin elif. Di sini. Elif itu kependekan dari else if. Kalau di Python, nulisnya elif. Next. Kita akan masuk ke latihan. Latihan untuk kondisi. Nah, di sini ada perintah untuk membuat program input klasifikasi umur dengan klasifikasi sesuai dengan tabel berikut ini. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Nah, kalau sudah dikerjakan, kita bisa langsung bahas ini. Saya akan tunjukkan contohnya yang benar programnya seperti apa. Kita akan gunakan input variable, lalu kita gunakan kondisi.if untuk membuat program ini. Saya buat file baru dulu. Saya save dengan nama program klasifikasi umur.py Nah, program klasifikasi umur.py Pertama, saya buat komen untuk inputkan umur. Jadi, user disuruh meng-input umur. Umurnya berapa. Lalu, kita buat variable umur yang value-nya berdasarkan input. Jangan lupa, variable umur yang value-nya string, karena berasal dari input, kita ubah menjadi integer. Umur. Lalu, kita buat kondisinya. Kondisinya. Kita buat umurnya jika kurang dari sama dengan 1, maka dia adalah bayi. Lalu, jika dia 2 sampai 10, kita bisa langsung elif. Ini if umur. Maaf, salah tadi. Ini if umur kurang dari sama dengan 10, kita print anak-anak. Selanjutnya, elif lagi. Jadi, elifnya itu tidak terbatas, terserah berapa. Berapa kondisinya. kurang dari 19, itu masuk kategori remaja. Lalu, elif umur kurang dari sama dengan 60. Kita print dia dewasa. Selain itu, dia sudah memasuki lanjut usia. kita simpan. Kita bisa clear dulu ini. Ini kodingan lengkapnya. Jadi, pertama kita prompt user untuk menginputkan umur. Lalu, inputan user kita ubah jadi integer, karena tadinya string. Nah, lalu, kita cek umur itu. Kita bandingkan dia masuk di mana. Kalau dia kurang dari sama dengan 1, masuk di bayi, kurang dari sama dengan 10, anak-anak, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita running aja programnya. pattern 3 program klasifikasi umur.py. Nah, ini kita disuruh menginputkan umur. Coba umur saya 17 tahun. Saya akan masuk di remaja. Karena 17 ada antara 10 sampai 19. Lalu, jika umur saya 19, saya masih remaja. Karena ini kurang dari sama dengan 19. Jadi, 19 masih masuk di sini. Nah, kalau saya umurnya 75 tahun, saya masuk di kategori lanjut usia. Karena 75 itu sudah di luar range ini. Jadi, ini maksimal 60 masuk ke sini. Selain kurang dari 60, maka dia akan selanjut usia. Nah, jadi seperti ini programnya untuk condition if I live else.